Beredar rekaman CCTV Oknum Polisi Polantas Polres Tabes Makassar diduga menodongkan pistol ke sejumlah anak sandri. Peristiwa ini terjadi di pondok pesantren Imam Al-Zuhri di Jalan Veteran Bagung Samata, Kabupaten Goa. Pelaku berinisial AHA berpangkat Brigadir. Brigadir AHA mengaku emosi mengetahui rumahnya dilempari oleh sejumlah orang tak dikenal. Mendadak, Brigadir AHA menuding para santri Pompes Imam Al-Zuhri yang melakukan pelemparan itu. Setidaknya, empat orang santri usia remaja diancam menggunakan senjata api. Pihak pesantren lantas menenangkan Brigadir AHA dan mengajak pelaku untuk melihat bukti CCTV. Namun, Brigadir AHA menolak. Ia bahkan mendorong seorang santri ke tembok hingga membuat mereka ketakutan. Siapa sangka, petunjuk CCTV menyatakan para santri Pompes tidak terlibat dari aksi pelemparan yang dituduhkan Brigadir AHA. Gini, Brigadir AHA sudah ditangkap dan diperiksa di Propam Folda Sulsel.